Oke, selamat malam. Sekarang kita lanjut lagi untuk pembahasan soal-soal menuju midtest pada hari Sabtu yang akan datang. Pada saat ini kita akan membahas satu soal tentang oscilator harmonik khusus pada kasus pegas. Jadi ini ada soal nomor tiga. Konstanta sebuah pegas berharga 50 pi kuadrat newton per meter. Sebuah benda bermasa M sama dengan 2 kg berosilasi di bawah pengaruh gaya pegas. Jika mula-mula pegas tertekan sejauh 5 cm ya, ini harusnya koma berapakah frekuensi osilasi? Ini pertanyaan bagian A. Dan B tentukanlah fungsi simpangan XT. Jadi bagaimana simpangan tadi ini sebagai fungsi dari waktu. Nah, untuk mengerjakan seperti biasanya kita harus menentukan apa saja yang diketahui dari soal dan kemudian apa yang ditanyakan untuk kita lakukan jawaban. Jadi untuk nomor tiga diketahui adalah konstanta pegas jadi K sama dengan 50 pi kuadrat newton per meter kemudian masa benda yang dipasangkan di untuk berosilasi adalah 2 kg selanjutnya ada simpangan minimal ya, ini harusnya mungkin simpangan maksimum ya sebenarnya jadi kalau simpangan maksimumnya jadi mungkin kalau kita biarkan simpangan maksimum ini harusnya sama dengan A itu sama dengan 5 cm nah, karena ini satuan dalam MKS maka kita ubah cm ini menjadi sama dengan 0,05 meter kemudian ya, itu yang di ketahui kemudian ditanyakan ada dua pertanyaan yang pertama berapakah frekuensi jadi F sama dengan berapa kemudian yang kedua adalah tentukan jadi X sebagai fungsi dari waktu simpangan ya bagaimana jadi kita jawab untuk bagian A tentu kita langsung mengetahui bahwa untuk osilator harmonik dengan menggunakan pegas maka kita akan langsung mengingat rumus bahwa omega itu tidak lain adalah akar dari K per M ya omega dari K per M konstanta pegas dibagi dengan waktu eh masa jadi kalau dari sini kita masukkan saja atau kita selesaikan dulu nah ini tidak lain adalah 2PF PF sama dengan akar K per M atau F sendiri tidak lain adalah C per 2P akar dari K per M jadi sekarang tinggal kita masukkan nilai-nilai yang ada jadi masukkan jadi 1 per 2P dari akar dari konstanta adalah 50 pi kuadrat dan masa adalah 2kg jadi 50 pi kuadrat per 2 kita akan dapatkan sama dengan 1 per 2P akar dari ya 50 per 2 tidak lain adalah 25 pi kuadrat jadi ini kita akan dapatkan kita akan perol dari M ini tidak lain adalah 5 pi per 2P jadi yang dalam akar ini akan mendapatkan 5P dibagi dengan 2P jadi kita akan dapatkan frekuensi sama dengan 2,5 2,5 apa hertz itulah frekuensi jadi kita akan dapatkan frekuensi sama dengan 2,5 hertz dan selanjutnya pertanyaan untuk menjawab berapakah persamaan atau fungsi simpangannya maka bagian B tentu kita akan langsung menuliskan X sebagai fungsi T kan langsung saja tiain adalah A Y cos omega T tambah psi bisa seperti itu kita tuliskan jadi kita tinggal masukkan nilai-nilai yang ada tadi kita memperoleh A sebesar 0,05 meter dan omega sebesar A waduh omega ini kita harus kali-kali lagi kita bisa dapatkan sebenarnya tinggal dikali 2P lagi untuk mendapatkan omega karena didapatkan nanti 5P jadi ini kita tinggal masukkan karena kita sudah dapatkan jadi 0,05 cos omega tidak lain adalah 2,5 dikali 2P karena F ini adalah 2,5 kali 2P berarti dapatkan 5P jadi dapat 5P T tambah psi jadi seperti inilah persamaan jadi sederhana dengan mudah tentu kita harus mengerjakan dulu untuk mencari mendapatkan omega nya jadi sebenarnya ini kalau untuk persoalan oscilator kan sama dengan persoalan gelombang sebenarnya demikian untuk soal untuk oscilator harmonik khusus untuk kasus begas jadi kalau digambarkan ini sebenarnya kan nah jadi ini ada masa dan ini dianggap berosilasi tanpa mungkin diatas lantai yang tanpa gesekan jadi ini kondisi awalnya kemudian ditekan sejauh 5 cm seperti itu akan masuk sehingga nantinya berosilasi itu adalah gambaran saja oke terima kasih kita nanti akan lanjutkan pada soal yang menyangkut momentum sudut dan rotasi benda tegar terima kasih selamat menikmati